Halo teman-teman semua, welcome back again di channel Logizon dan di video gue kali ini, gue akan coba ngebahas ya seputar perjalanan akun Cavalry gue kalau kita cek disini, bentar ya kalau kita cek disini, gue zoom out sekarang itu umur kingdom gue udah beranjak di usia 26 hari, 22 jam atau bisa dibilang mendekati 27 hari lah berarti bisa dibilang, ya gue itu terakhir nge-record di umur 17 hari ya berarti hampir 10 harian, gue itu gak ngebahas soal akun Cavalry gue oke deh, jadi di video kali ini, gue akan coba ngebahas tentang perjalanan akun Cavalry gue di hari ke 26 hari ini ya dan kira-kira apa aja yang bakal gue bahas disini, diantaranya adalah kapan sih ganti peradaban yang tepat gitu ya udah itu juga, kira-kira apa aja nih peradaban-peradaban Cavalry yang oke gitu dari semua opsi yang ada, nanti kita akan bahas juga ya dan yang ketiganya, gue akan ya, coba coba ke speed up ya kira-kira speed up gue bakal gue alokasikan kemana apakah udah saatnya untuk ke akademi atau masih harus fokus kebangunan oke deh, teman-teman semua jadi gue akan bener-bener banyak pembahas gue bahas di video kali ini jadi, kalau lo skip-skip mungkin lo akan ketinggalan tentang apa aja yang gue bahas gitu ya jadi, ya jangan lo skip kalau bisa kalau emang lo tertarikan video kali ini jadi, yaudah kita langsung aja untuk let's go video ini dipersembahkan oleh galeri topupindonesia.com ini adalah website yang menyediakan berbagai macam layanan jasa top up di dalam banyak varian gamenya terutama game-game yang cukup terkenal di Indonesia diantaranya adalah yang pertama disini ada Mobile Legends yang kedua itu ada dari Race of Kingdom dan banyak pilihan menunya yang ketiganya cukup banyak pilihan game lainnya dari Genshin Impact, dari CUD Mobile, Free Fire dan masih banyak lagi game-game terkenal yang ada di Indonesia dan untuk user-user game-game PC sekalipun di website ini menyediakan yang namanya Steam Wallet jadi kita bisa top up disini untuk belanja-belanja game di Steam dan bagi pengguna Race of Kingdom disini cukup banyak variannya kita bisa yang namanya melakukan jasa unbin ataupun jasa macul 24 jam macul apapun itu bisa di galeritopupindonesia.com dan yang paling penting ini adalah tempat yang cukup aman untuk melakukan top up Race of Kingdom karena galeritopupindonesia.com itu sudah memiliki badan hukum yang bersertifikat langsung dari Kemenkumham jadi untuk teman-teman semua kalau pengen top up ingat aja galeritopupindonesia.com oke teman-teman semua kalau gue zoom in disini ini ada satu bangunan yang gue nganggur ya bangunan yang nganggur satu disini jadi langsung aja gue update buat ke Lumber Mill ya yaitu makan waktu sekitar 1 hari 7 jam lagi menarik terus kalau gue cek di helpnya sini ini belum full hospital gue nanti kalau udah full gue bakal pake speed upnya dan gue juga gak lupa setiap gue mulai episode gue kali ini pasti akan gue awali dengan open-open silver ataupun golden key ya oke ini langsung gue open aja ke 14 dan dapetnya ternyata dapet speed up lumayan 1 jam 30 menit 30 menit juga ada 2 5 menitnya ada 4 berarti 20 menitan ya menarik untuk command-innya sih gue gak gue harapin disini sebenernya karena untuk skill-skill command-in gue yang hijau ataupun yang diri itu udah lumayan oke-oke lah oke ini kita open aja punya 13 ternyata open 13 pun tetep ampas ya dapetnya ya gue gak dapet command dan legend yang 10 patung gitu begini-begini doang oke kalo gitu kita akan coba cek aja gue bisa summon apa aja gitu ya dan gak lupa gue buka ini ini cukup oke hadiahnya karena bisa ngasih lo speed up yang rate-nya cukup bagus sih oke gue gak pake beginian speed up lagi speed up lagi 2 biji ya nice hmm gak gak ada speed up speed up lagi sebiji jadilah speed up lagi sebiji jadi lumayan ya buka gini udah bisa speed up sebenernya sih kita kalo buka gini nyari-nyari peti perlengkapan ataupun material ya tapi ya sudahlah kita gak belum nyari sejauh kemudian nyari speed up aja cuy oke dan sekarang gue akan coba atur commandan gue dulu dimana disini oh gue bisa summon 2 ini nice oke dan kalo lu misalkan lu tuh spender atau mid spender ataupun low spender gue menyarankan ya lu ngambil kayak beginian sih tiap summon commandan ya lumayan cuy hanya modal sekitar 80 ribu lu bisa dapet 10 golden head tapi kalo misalkan lu top upnya di galeritopindonesia.com jauh lebih murah hanya sekitar 70 ribu atau 65 ribu gitu lupa gue jadi jauh lebih murah cuy oke kalo gitu ya terus disini bentar gue kecilin suaranya 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 beda ya oke kalo gitu gue sekarang akan coba untuk menunggu-menunggu ini help gue sampe full kalo udah full nanti kita langsung gas aja pake speed up ya dan langsung gercap kita ke pembahasan selanjutnya gitu let's go oke tonton semua disini help gue sudah mulai full ya karena gue tinggal cukup lama cuy jadi udah mulai full dan ini ada hadiah-hadiah lohar lumayan ya jadi kalo the helpnya udah full langsung aja kita menggunakan speed up disini ya gas aja cuy cuma 14 jam doang ini speed up gue udah agak lumayan rame ya tuh udah lumayan banyak gitu oke tunggu 8 detik lagi kita biarin kita tunggu aja sembari open ini ya nice dapet speed up lagi 5 menit ya gue sih berharap dapet 1 jam cuman kalo di silver kayaknya rana gak mungkin 1 jam ya oke ini gue kalo mau ningkatin hospital ke level 21 archer rank gue ini harus level 21 juga jadi ya masih lama ya ini gue harus ningkatin dulu nih lombar mil gue buat ke 21 dulu biar bisa ke archer 21 ya ini bisa di upgrade gak ini kita upgrade aja dulu ya oke nice good 2 hari 5 jam kita tunggu helpnya full aja dulu ya sembari nunggu itu helpnya full nanti kita akan back again dan let's go oke tonton semua ini gue skip cukup lama ternyata kondisinya helpnya udah mulai ke 30 apa ke 20an ya jadi kita langsung aja pake speed up nih langsung di gas ke speed up ini level berapa sih level 20 ini level 20 juga oke ini kita gas menggunakan speed up aja ya good tuh masih 3 jam lagi masih lama ya bentar 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 gue 3 jam ada 32 biji nice terus ini juga harus gak lupa gue upgrade oke kita pake speed up aja 1 hari cuy 1 hari berarti gue pake speed up yang ini aja nih 1 hari 24 jam ya oke nice kalau tanya bang lo bilang kalau udah open tempat apa sih speed up bakal dialokasikan buat ke riset semua tapi kenapa ini lo bagi-bagi gitu kebangunan karena konteksnya belum ke CH22 kenapa gue ngejar ke CH22 supaya bisa 5 antrian kalau bisa 5 antrian otomatis macul gue SDA gue lebih cepet karena disini gue gak punya akun farmer jadi gue tuh gak bisa leha-leha cuy jadi harus bener-bener gercep ya oke ini gue upgrade dulu ke level 20 oh ini archer gue belum ke 21 ya kita bentar upgrade archer ke 21 dulu aduh ya SDA gue habis lagi terus ini juga karena gue gak punya akun farmer jadi segala sesuatu itu harus gercep gitu bisa pake 5 march ya dan gak lupa untuk bisa naik ke CH selanjutnya dari 22 ya 22 ke 23 itu starhouse harus level 22 jadi ini harus gue upgrade dulu nice oke good ini gak usah di speed up lagi jadi kalau udah CH22 nanti ketika prosesnya udah jalan gue akan stop menggunakan speed up disini jadi power gue ngadulin dari academy doang cuy sekarang ini gue pake dulu deh gue pengen tau sebenernya SDA gue tuh ada berapa sih total gitu ya kok gue deg-degan juga takut gak nyampe ke CH berapa ke CH22 gitu ini gue cuma ada 17 ya untuk ini naiknya berapa sih kurang banyak cuy gue butuh 24 sebenernya gue udah habis ya oke jadi kalau gitu sampai sini dulu videonya nanti bakal berapa hari ke depan bakal gue lanjutin ya sesuai dengan bahasan kita kita akan bahas sesuai dengan apa-apa pasuk apa tema kota apa yang bagus udah itu kapan kita update-update lagi gitu jadi ini gue ingin aja jadi ini gue skip berapa hari ya sampai gue cukup gitu sumber daya gue atau kayu gue oke deh kalau gitu dan let's go oke tonton semua sekarang gue akan coba bakar-bakar speed up gue dan kita akan upgrade proses sampai ke CH22 ya oke ini 1 hari 5 jam masih masuk di speed up gue masih easy peasy banget banyak banget tuh speed up gue nice terus ini udah 21 baru kita update hospital kita ke 21 dan ini SDA gue habis ya gue masih kurang banyak cuy untuk bisa update ke CH22 tapi gak apaan bakal kita pake pake apa pake speed up aja nanti untuk ininya nanti gue akan kerahin dengan kemampuan macul gue yang luar biasa ya let's go cuy ini gue kita isi dulu nice jangan gak lupa gue tadi butuhnya banyak kan 24 24 jadi ini akan gue kerahin buat macul ini stun gue gak butuh jadi kita bener-bener macul full ini aja ya food cuy wait 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 kita macul kalau gue pribadi macul tuh kayak sesatu misalnya kalau lagi butuh apa targetnya misalnya butuh jagung 24 gue jagung dulu sampai 26 gue lebihin dikit takutnya ada kepake-pake buat lagi pasukan kan nanti udah itu baru kita beralih ke woodnya kita satu-satu ya oke deh kalau gitu ya kalau gak punya akun farmer emang kendalanya disini cuy ya itu hal yang biasa banget jadi gak usah kaget lu kalau misalkan gue mau update ini susah-susah ya itu hal yang biasa nanti kalau udah CH22 itu udah enak banget lu gak dikejar-kejar dengan SDA dan sebagainya lagi udah aman lu gue di awal-awal kayak gini itu kan gue sih harusnya gue gak kurang-kurang SDA ya harusnya tapi karena emang gue boros dari segi belanja belanja-belanja disini terutama nih gue boros banget karena banyak-banyak speed up-speed up-nya cuy jadi gue boros yaudahlah kalau gitu ya dan gak lupa sekarang tuh lagi ada event more than Gems ya ini ada event more than Gems cuy dimana kalau kita ikut event ini kita bisa dapet pal buat banyak nih buat investasi di cafe K3 nanti ya oke kalau gitu jadi gue akan gue joinin aja 25.000 Gems akan gue pake di awal nanti untuk besoknya kita akan pake yang 7.000 Gems aja oke kalau gitu ini 1 2 3 4 5 nice 25.000 Gems good langsung kita dapet pal buat semua dan banyak reward-rewardnya terutama ada speed up-speed up juga disini ada SDA juga nice oke kalau gitu kita akan beralih ke episode selanjutnya ya ketika gue udah bisa full SDA gue cukup let's go oke tonton semua jadi bisa dibilang disini hospital gue udah level 21 dan sekarang gue akan coba upgrade tema kota gue ke level 21 atau CH gue ke level 21 ya kita langsung aja untuk upgrade dari 21 ke 22 disini SDA gue udah bener-bener cukup ya dan aman cuy dan durasinya 12 hari 5 jam oke nah ketika sudah ke upgrade seperti ini langkah yang gue lakuin biasanya adalah langsung gercep untuk ganti peradaban cuy gue akan coba ngebahas untuk semua jenis peradaban yang ada untuk Kava ya yang pertama itu di pojok sebelah kanan sini ada Bizantium nah Bizantium ini sebenarnya buffnya cukup oke menurut gue untuk orang-orang yang suka Battlefield ya kenapa? karena disini dia punya bonus HP Kava 5% kuda itu punya kecepatan mengumpulkan stun sebesar 10% cocok banget nih buat ya orang-orang yang stunnya sedikit gitu di awal-awal permainan tapi kalau di akhir-akhir udah di cafe keempat menurut gue ini kurang perlu kecepatan mengumpulkannya ini tapi di lain sisi juga dia punya kapasitas hospital 15% ini oke juga cuy jadi untuk orang yang hobi-hobi Battlefield dia itu bisa ngasih kapasitas hospital jauh lebih besar menarik tentunya masih banyak lebih bagus daripada Byzantium kita akan coba cek lagi ya yang kedua itu ada Arab nah Arab disini dia bisa ngasih attack Kava sebesar 5% dan juga damage ke barbarian dan unit netral lainnya sebesar 10% termasuk untuk Karuak dan sebagainya gitu ya udah itu disini juga dia bisa ngasih damage diberikan oleh pasukan gabungan sebesar 5% alias untuk rally ya jadi bisa dibilang kalau lo pakai Arab dan Orlo itu F2P itu rada kurang cocok kebanyakan kalau mau pakai Arab itu dia Wales Wales yang notabene user Kava kenapa? karena setiap dia open rally itu ada bonus attack 5% di setiap rally rally mereka udah ada attack Kava 5% ditambah lagi attack rally 5% jadi bener-bener worth it untuk yang orang yang hobi open-open rally tapi kalau gak hobi open rally kurang cocok sih ngambil peradaban Arab ya sayang 2 buffnya bakal hilang yang pertama untuk PVA gak akan aktif ketika war yang kedua ketika battlefield yang akhirnya gak akan aktif juga jadi cuman aktif itu cuma satu attack 5% doang jadi kurang worth it menurut gue selanjutnya itu ada Spanyol Spanyol ini bisa ngasih peningkatan pertahanan Kavalu 5% jadi makin tebal Kavalu ya yang kedua XP yang didapat dari barbarian dan unit nyata lainnya sebesar 10% meningkat cocok buat GBGB komandan ini dan juga bisa ngasih produksi SDA sebesar 20% ini kurang cocok ini dia lebih ke arah untuk akun farmer sih karena bisa ningkatin komandan lu biar lebih cepet kan di akun farmer yang keduanya bisa ngasih SDA besar di dalam kota 20% jadi untuk dia dipakai di akun utama kurang cocok menurut gue yang kepakai hanya 1-2 meningkatkan pertahanan Kava 5% itu untuk dari Spanyolnya menurut gue dari 3 peradaban yang kita bahas yang masih masuk akal cuma Bizantium tapi ini belum maksimal bagusnya karena di late game atau di akhir game kecepatan mengumpulkan stun sebesar 10% ini kurang berguna sih kurang berguna cuy karena pasti stun lu udah banyak lah kalau di endgame misalnya kayak stun gue nih gue gak pake Bizantium pun stun gue banyak banget gitu kan udah 5.5 M ini masih di awal permainan padahal tapi kalau di late game kayak akun Yerusalem gue pasti udah tabur udah 500an cuy oke kita bahas lagi selanjutnya itu ada dari untuk Kava habis ya sisa Jerman terakhir itu ada di Jerman nah Jerman ini menurut gue inilah yang paling keren menurut gue versi gue sih Jerman yang paling keren untuk peradaban Kava sendiri kenapa yang pertama dia ada bonus attack Kava sebesar 5% yang kedua dia punya kecepatan melatih pasukan 5% ini sangat terasa efeknya kalau udah open T5 open T5 itu melatih pasukannya satu hari lama cuy satu hari berapa jam gitu tapi dengan adanya Jerman jadi lebih hemat waktunya cocok banget dan juga di lain sisi dia punya pemulihan action point sebesar 10% jadi menurut gue Jerman sih yang paling oke cocok untuk di KVK ketika lo lagi butuh honor point action point di KVK lo bakal lebih cepat pulih karena dia ada pemulihan 10% dan yang kedua ketika lo ada event-event apapun yang menghasilkan speed up yang menghasilkan upgrade power tentunya melatih pasukan akan jauh lebih cepat karena dia punya kecepatan mati 5% dan yang terakhir dia punya serangan kava atau attack kava 5% jadi kalau gue pribadi si Jerman sih oke ya ada dua opsi sih lo bisa pake Jerman atau pake Bizantium dia punya kava hospital 12% ada juga bisa juga pake Perancis karena disini Perancis bisa meningkatin HP pasukan sebesar 3% untuk semua jenis truk jadi bebas lo main kava pake Perancis pun masih masuk menurut gue oke deh kalau gitu ya tapi disini gue akan coba rubah ke Jerman aja karena berhubung CH gue udah level 22 lagi proses langsung gue rubah aja oke deh syarat merubah apa sih oke ini gak ini gak ngaruh sih sebenernya ya lo mau special unitnya apapun gak ngaruh cuy karena selisihnya tipis oke lah kalau gitu ya kita langsung confirm aja gak bisa ya gue gagalnya dimana sih syarat nomor 3 gue gak boleh punya pelatih pasukan di kota gue dan gak boleh ada healing di kota gue gak boleh sedang bertempur gak boleh ada kota pasukan di luar oke gue tarik mundur dulu pasukan gue ribet karena terganti kota ya anjir bentar 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 gue harus train ini dulu semuanya ini cocok banget sih untuk akun gue ya ada pelatih pasukan 5% jadi biar lebih cepat gue banyakin troops untuk persiapan KVK 1 ya cocok banget cuy oke dan ini gue cepetin juga oke gini ya nice terus gak boleh ada pasukan di luar ataupun squad dan aman banget sekarang kita rubah aja let's go oke udah Jerman bener ya nice oke udah mulai berubah ke Jerman sekarang bisa lo lihat disini dan unit spesialnya pun berubah juga ke Jerman ya tuh lo bisa lihat nice dan kalau lo nanya kenapa sih kok lo ganti peradaban ketika CH masih 22 kan lo maksimal kenapa gak tunggu CH 25 menurut gue karena karena gue menganggap bahwa kalau ketika udah sampai CH 23 24 dan 25 itu upgrade-nya slow aja gak usah serius-serius banget sementara gue butuh buff dari Jerman dari sejak awal jadi gue butuh pelatih pasukan tuh dari awal pokoknya kalau bisa sempat mungkin dibuat ke 22 langsung ganti Jerman kalau main kava sih jadi biar pasukan lo itu lebih cepat untuk trainingnya gitu jadi makin cepat training pasukan makin banyak pasukan lo di kvk-nya makin tercapai bisa pasukan 2,5 makanya kenapa gue bilang pasukan 2,5 kok banyak yang gak sampai karena itu tadi banyak mereka mainnya main santai kan mereka gak fokus di trup malah fokus di mana-mana sampai akhirnya gak nyampe padahal di efek butterfly-nya adalah sejak dini itu lo cepat-cepat ubah peradaban kalau main kava pakai Jerman biar cepat nganti pasukannya jadi makin banyak pasukan lo paling lebih seperti itu terus apakah wajib CH kita di level 25 untuk kvk-1 itu wajib banget kenapa? karena kalau CH lo makin besar tentunya lo bisa bawa pasukan lebih banyak itu poin pertamanya terus nanti di pertengahan kvk juga lo bakal ada achievement di monumen nanti monumennya akan berubah ketika masuk kvk berubah jadi buku baru ya nanti ada achievementnya di pertengahan kvk yaitu barang siapa yang udah bisa CH-nya 25 barang siapa lagi ini kalau CH lo di level 25 lo bakal dapet reward reward-nya itu lumayan speed up 3 hari kalau gak salah sama gems 3000an gue lupa sih kan udah lama banget gue gak ikut event itu kan itu muncul semua di kvk-1 doang jadi kurang lebih seperti itulah reward itu wajib banget terus menurut lo nanti lo bakal pakai speed up lagi gak untuk upgrade ke CH25? jawaban gue tergantung tergantung event disini nah kalau di event disini mengharuskan gue untuk upgrade power bangunan ini kan power ini kan latih pasukan nih nanti kalau misalkan ada upgrade power bangunan hadiahnya bagus gue akan pakai speed up gue untuk bangunan tapi kalau konteksnya disini lagi gak ada event seperti ini yaudah mulai gue stop nah kalau untuk CH22-nya apakah lo speed up tentunya akan gue pakai supaya gue cepat 5 March jadi kalau masih proses dari 21 ke 22 dipakai aja gak masalah kalau lo punya dan kalau lo pengen lo pakai aja gak masalah itu biar lo bisa pakai 5 antrian 5 antrian tuh jujur kalau gak punya akun farmer itu hal yang paling penting itu satu hal yang bener-bener paling penting kalau gak punya akun farmer harus buru-buru upgrade ke CH22 biar bisa 5 March biar lebih maksimal dalam segi lo macul karena jujur kalau pakai 4 March macul tuh masih kurang tapi nanti kalau ada CH22 yaudah di stop aja menggulang speed up tunggu pas event-event aja bisa kok lo pakai speed up pas event doang sampai ke CH25 di cafe ke satu tuh bisa banget yang penting pengguna speed up lepas oke deh kalau gitu ya gue rasa pembahasan gue tentang akun Kava harus selesai disini dan asal lo tau gue lupa gue mulai di tangan berapa atau di hari keberapa KD-nya tapi disini yang jelas ini video terlama gue gue gak pernah buat video selama ini bahkan untuk open tempat pun gak pernah makan berhari-hari ya tapi di video kali ini gue makan waktu berhari-hari gue mulai di hari keberapa gue gak tau sekarang DKD server usia 29 hari power 3,4 juta gue gak tau ini prematur atau kagak tapi yang jelas oke leh jadi sampai sini dulu video gue kali ini ya perihal bermain akun Kavlery gue dan gue akan lanjutin series ini tapi bertahap gitu ya gue akan lanjutin series ya jadi gue rasa sampai sini dulu video gue kali ini dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye tonton semua selamat menikmati